Intro Hai halo salam sejahtera Malaysia selamat datang ke channel Vels Lifestyle Ini satu pendedahan yang pasti mengejutkan semua walaun semua kepimpinan parti pas Sebelum ini saudara-saudara kita mendengar ada pemimpin daripada pas yang keluar daripada parti bahkan mewujudkan parti baharu Berkaitan dengan ini sudah pasti sosok tubuh ataupun pemimpin yang bermain di dalam fikiran kita tidak lain dan tidak bukan Menteri Pertanian hari ini yaitu Muhammad Sabu ataupun Ahmad Sabu Rupanya ini satu kelebihan Ahmad Sabu yang pasti menggerunkan pas Walaupun beliau sebelum ini pernah menjadi pemimpin di dalam pas Perkongsian daripada Harapan Deli pada 23 Julai Tinggalkan pas Wujudkan amanah Langkah bijak Ahmad Sabu Seorang TikToker dikenali Abang Botak menyifatkan Tindakan Presiden amanah Datuk Seri Muhammad Sabu meninggalkan pas satu ketika dahulu sebagai keputusan yang tepat dan bijak Sebelum saya meneruskan di dalam artikel ini Apakah sebab utama Mat Sabu tinggalkan pas? Adakah sehingga hari ini ada pemimpin di dalam pas yang juga akan mengikuti langkah Mat Sabu? Nah itu menjadi persoalannya Melalui artikel ini Ini karena katanya pencapaian demi pencapaian telah ditunjukkan oleh Muhammad Atau lebih dikenali sebagai Abang Mat Dalam mengemudi kementeriannya Yaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Memang berbaloi guys Satu keputusan besar yang diambil oleh Abang Mat Satu ketika dulu Meninggalkan parti pas dan mewujudkan parti amanah Adalah keputusan bijak dan tepat Abang Mat yang menjadi Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Telah menampakkan hasil yang baik Dan memberi manfaat kepada rakyat Malaysia Ketika kita memerlukan seorang pemimpin yang telus dan bekerja kuat Bukan setakat orang semenanjung saja mendapat manfaat Inisiatif-inisiatif KPKM Malahan rakyat Sabah Turut mendapat limpahan dan merasah manfaat tersebut Puji lelaki itu kepada Muhammad Malah dalam video sama Lelaki tersebut turut menyebut tentang gerak kerja Daripada Muhammad yang juga ahli Parlimen Kota Raja itu Hari ini YB Mat Sabah menyatakan Begitu optimis untuk mendapatkan dana tambahan Bagi menambah baik sistem Pengairan di jelapang sewapadi di KB Sabah Di mana akan mencapai sasaran sepulutan Pengeluaran padi yang mana berlaku Sekarang peningkatan 2 hingga 4 tanpa hektare Per musim Dengan dana tambahan itu dapatlah diperluaskan lagi Program SBB Smart Sawah ini Yang telah terbukti hasilnya yang begitu memberangsangkan Ini kita pujilah Abang Mat Kerana berani meninggalkan partipas Suatu ketika dahulu Dan hari ini dapat menabur Bakti dan memberi manfaat kepada semua Rakyat Malaysia Steady Abang Mat Selut Kata lelaki itu sebelum mengakhiri videonya Jadi Tuan 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 Bapak Nah ini bukti Mat Sabu layak untuk memegang jawatan sebagai Di dalam KPKM Jadi nak kata Mat Sabu digesal letak jawatan Nah tak relevan lah kan Dan akhirnya ini satu penundahan yang pasti menggeruni Partipas Apa komen anda Tuan Tuan Bapak Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua salam sejahtera Malaysia Baru-baru ini kita dikejutkan dengan dakwaan daripada PAS Kononnya ada perbincangan kerjasama bersama UMNO ataupun BN untuk menghadapi PRU-16 Namun perkara ini dinafikan oleh Ashraf Wajdi Dusuki Namun kita menantikan pengakuan sebenar daripada ketua Yaitu Presiden UMNO sendiri dan juga Pengerusi Barisan Nasional Selaku Timbalan Perdana Menteri Ahmad As-Sahid Hamidi Apa sebenarnya cerita yang sahih? Nah ini pengakuan daripada Zahid Hamidi sendiri Yang pasti mengejutkan semua kepimpinan politik Terutamanya PAS Nah kalau Zahid kata ataupun nafikan ada perbincangan Adakah PAS sebenarnya menipu? Menipu? Itu menjadi persoalannya Menurut Zahid Hamidi satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarik 23 Julai Tiada rundingan PAS dan UMNO Inilah jawapan Zahid Hamidi yang dinantikan ramai Jadi nak cakap UMNO dan PAS akan bekerjasama Sedangkan Zahid sebelum ini telah membuat Kenyataan Selagi PAS dikemudi oleh Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang UMNO tidak akan mengadakan kerjasama ataupun rundingan bersama PAS Jadi sederah-sederah menurut Kenyataan Zahid Tiada rundingan PAS dan UMNO Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menegaskan Tiada pertemuan mahupun perbincangan Antara parti itu dengan PAS bagi membentuk kerjasama dalam pilihan raya Malah Ahmad Zahid berkata Dia secara pribadi tidak bertemu dengan mana-mana Pemimpin parti musuh tradisi mereka itu Mereka PAS tidak berjumpa dengan saya Katanya kepada pemberita di Syah Alam Ketua penerangan PAS Ahmad Fadli Syahri berkata Wujud perbincangan antara parti itu dan UMNO Bagi membincangkan kerjasama dalam PRU akan datang Dakwanya Beberapa siri pertemuan tidak rasmi diadakan Membabitkan pemimpin utama kedua-dua parti Yang antara lain bagi menyatukan kembali undi Melayu Fadli mendakwa pemimpin utama UMNO itu Meluarkan rasa serba salah bekerjasama Dalam kerajaan yang didakwa merugikan Jadi persoalannya siapakah pemimpin utama itu Yang sudah berjumpa dengan UMNO Kalaulah ada Dan dalam pertemuan itu mereka mengharapkan Agar kerjasama bersama dengan PAS dapat bersatu kembali Cuma mereka tidak berani Ingin melawan apa yang diputuskan Presiden UMNO katanya Bagaimanapun Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri berkata Jikapun ada pertemuan Ia bukan secara rasmi Jika ada pun mungkin itu pendekatan Yang dibuat secara pribadi bukan rasmi Pada 8 Julai Zahid menyatakan pendiriannya Untuk tidak bekerjasama semula dengan PAS Selagi Abdul Habdihan Adiawang menjadi Presiden Katanya dia berpendirian Demikian susulan kerjasama sebelum ini dalam Muafakat Nasional dikhianati oleh PAS Saudara-saudara berkaitan dengan isu ini Apa komen anda? Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati